hai semuanya kembali lagi di channel aku dan pada video kali ini aku mau ngajakin teman-teman untuk belajar bikin pola kemeja pria skala 1 banding 4 disini aku sudah siapin ukurannya seperti biasa kemudian ada keterangan pola depan dan keterangan pola belakang maaf ya teman-teman karena ini aku di outdoor jadi ada suara-suara yang agak berisik ya oke kita langsung aja bikin polanya kita mulai dari pola depan terlebih dahulu untuk step pertama yaitu A ke B adalah panjang kemeja kita ukur menggunakan skala 1 banding 4 seperti biasa buat garis lurus dulu kemudian kita ukur 65 cm seperti ini kemudian kita beri huruf A dan B kemudian kita hubungkan A dan B menggunakan penggaris lurus oke langkah nomor 2 yaitu A ke C turun 4 cm jadi dari A ini kita turunkan 4 cm seperti ini kemudian kemudian langkah nomor 3 yaitu C ke D menentukan tinggi ketia rumusnya adalah 1.6 kali lingkar badan ditampai 1 cm hasilnya adalah 17 cm tidak ukur C ke D 17 cm kemudian kemudian setelah itu langkah selanjutnya adalah D ke E sama dengan turun pinggang turun pinggangnya adalah 18 cm jadi ini itu standar ya teman-teman oke setelah itu kita buat garis mendatar dulu dari huruf-huruf ini menggunakan garis putus-putus kita lanjutkan ke langkah nomor 5 yaitu A ke A1 rumusnya adalah 1.4 kali lingkar leher dikurangi 1.5 cm hasilnya adalah 8 cm kita ukur A ke A1 8 cm seperti ini kemudian langkah nomor 6 yaitu A ke A2 sama dengan A A1 tambah 1 cm hasilnya adalah 9 cm kita turunkan 9 cm kita turunkan kita turunkan kita turunkan kode A2 oke kemudian buat garis karung leher depan nah kita buat garis karung leher depan dulu seperti ini kemudian langkah nomor 8 yaitu C ke F sama dengan setengah kali lebar bahu lebar bahu lebar bahu adalah 40 cm kita bagi 2 jadinya 20 cm kita ukur dari C ke F 20 cm disini kita beri huruf F kemudian hubungkan A1 dengan F kita hubungkan A1 dengan F menjadi garis panjang bahu setelah itu kita ukur D ke D1 adalah 1 per 4 kali lingkar badan ditambah 1,5 jadi 1,5 itu nanti untuk tempat kancing teman-teman hasilnya adalah 25,5 cm kita ukur dari D ke D1 25,5 cm disini kita beri huruf D1 oke selanjutnya adalah E ke E1 adalah 1 per 4 kali lingkar pinggang ditambah 1,5 cm sama ya hasilnya adalah 25 cm ini B1 ini B1 oke selanjutnya adalah B1 ke B2 naik 3 sampai 4 cm ini itu opsional ya teman-teman kalau bentuk kemejanya itu mau lurus bawahnya berarti kita tidak perlu menaikkan tapi kalau mau bentuknya agak melengkung kita bisa naikkan 3 sampai 4 cm jadi ini aku mau naikkan 3 cm ya teman-teman jadinya B2 jangan lupa ini kita hubungkan menggunakan garis putus-putus seperti ini setelah itu kita buat dulu lengkungan di bagian bawah kemejanya oke langkah selanjutnya adalah hubungkan titik D1 E1 dan B2 jadi kita hubungkan menjadi sisi kemeja ya teman-teman seperti ini kemudian langkah selanjutnya adalah H H itu adalah menentukan letak lebar bahu caranya adalah setengah kali CD jadi ini kita ukur dulu C ke D ini berapa hasilnya adalah 17 kita bagi 2 17 bagi 2 hasilnya adalah 8 setengah ini untuk menentukan letak lebar muka maaf lebar muka ya teman-teman setelah ketemu kita beri huruf H dan kita beri garis putus-putus jadi ini lebar muka ya teman-teman oke setelah itu H ke H1 itu adalah ukuran lebar muka disini karena tidak ada ukurannya jadi saya pakai ukuran lebar bahu jadi setengah kali lebar bahu dikurangi 1 cm hasilnya adalah 19 cm kita ukur H ke H1 19 cm ini H1 seperti ini kemudian hubungkan titik G H1 dan D1 menjadi lingkar kerung lengan oke sudah jadi pola depannya gampang banget kan kemudian kita langsung buat untuk pola bagian belakangnya gampang banget juga langkah yang pertama adalah dari A ini poin A kemudian poin B kita masukkan 1,5 cm jadi kita ukur ke nah disini kita akan beri kode A3 dan ini B3 jadi A3 sama dengan B3 masuknya adalah 1,5 cm setelah itu setelah itu kita hubungkan menggunakan garis putus-putus disini aku langsung pakai pensil warna biru ya teman-teman oke setelah itu kita beri titik jadi garis putus titik putus titik ini itu menandakan adalah lipatan kain untuk yang bagian A1 ke A4 kemudian F1 ke F4 itu naik 6 cm jadi dari sini A1 ke F ini naik 6 cm nah disini kita akan beri kode A4 dan F1 setelah itu hubungkan A4 ke F1 sehingga terbentuk garis bantu jadi kita tarik garis lurus seperti ini dulu ya teman-teman setelah itu kita buat perpanjangan dari A3 ini nah disini akan menjadi kode G dan disini akan menjadi kode I jadi disini akan menjadi kode I saya buat pakai ballpoint saja ya supaya lebih mudah ini jadi garis A4 dan F1 ini kita buat perpanjangan sehingga menyentuh garis A3 ke B3 seperti ini kemudian di ujung sini kita beri kode I yang menyentuh garis A G ke A4 sama dengan A ke A1 sama dengan 8 cm jadi kita ukur G ke A4 ini adalah 8 cm disini jadi ini agak maju A4 teman-teman poin A4 disini oke setelah itu A4 ke F1 sama dengan panjang A1 ke F sama dengan panjang bahu jadi A4 ke F1 ini panjangnya sama dengan A1 ke F kita ukur dulu panjang bahu A1 ke F berapa hasilnya adalah 13 cm jadi kita ukur dari sini 13 cm nah sini ya jadi titiknya F1 di setelah itu dari garis F1 ini tarik garis tegak lurus ke garis bantu B G dan B3 seperti ini garis bantunya nah oke setelah kita tarik garis tegak lurus seperti ini kemudian buat karung leher belakang nah dari titik A4 ini kita akan buat karung leher belakang ke seperti ini kemudian ini A4 ke F1 menjadi panjang bahu belakang nah kemudian yang terakhir adalah buat garis karung lengan belakang dari F oke teman-teman jadi ini untuk yang kode A2 ke B ini jangan lupa diberi warna merah ya nah seperti ini jadi untuk yang warna merah ini adalah pola bagian depan sedangkan untuk yang warna biru ini adalah pola bagian belakang jangan lupa kita juga beri keterangan tengah muka dan tengah belakang TM itu tengah muka kemudian TB itu tengah belakang oke terima kasih sudah menyemak video ini semoga menjadi video yang bermanfaat kita jumpa lagi di next video terima kasih